Hai guys balik lagi di YouTube channel aku kalian apa kabar mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya Nah sebelum mulai aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku salam kenal dulu ya aku Clara kali ini aku udah pilihin satu film yang menarik banget nih guys ini drama Korea yang seru banget dan kemarin sempet viral juga di internet judulnya Shadow Beauty nyeritain tentang seorang cewek yang insecure sama penampilan aslinya makanya dia selalu ngedit fotonya jadi cantik banget sampai-sampai dia viral dan jadi seleb eh tiba-tiba aja muncul cewek lain yang wajahnya justru persis kayak editannya selama ini pokoknya ini seru banget sih jadi pastiin kalian nonton sampai habis ya Oke deh nggak usah lama-lama lagi aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian Eits tapi sebelumnya bantu aku dulu dong guys dengan like video ini dan jangan lupa di subscribe terus nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan sama video terbaru dari aku dan biar aku lebih semangat juga kontennya jadi tokoh utama di film ini namanya Ejin di sekolah dia dianggap nggak cantik makanya dia jadi sering diganggu nih sama temen-temennya apalagi sama cewek paling cantik di kelas itu namanya Hanel dia selalu memperlakuin Ejin seenaknya nah tapi temen-temen sekolahnya nggak tahu kalau Ejin ini ternyata seleb yang terkenal banget guys di sosmed dia jago ngedit foto jadi cantik banget terus dia upload dan pakai nama samaran Jenny orang-orang pada ngefans sama sosok Jenny ini dia jadi populer punya ribuan followers ya mereka nggak tahu aja kalau sosok Jenny itu sebenarnya Ejin kayak seleb lainnya Jenny sering dapat endorse guys dan barang-barangnya suka dia bawain ke sekolah buat Hanel supaya dia nggak diganggu terus ya walau tetap aja Hanel selalu ngejahatin dia Hanel nggak tahu kalau Ejin ini tuh Jenny Ejin punya sahabat cowok yang ganteng nih guys namanya Jinsung cowok ini trainee idol guys tapi dia nggak sombong dan tulus temenan sama Ejin mereka ngerasa nyambung karena sama-sama suka menyendiri diam-diam Ejin sebenarnya suka guys sama Jinsung walau kehidupan di sekolahnya buruk dia tetap semangat kan ada cowok ganteng ini dan walau sahabatan deket Jinsung juga nggak tahu kalau Ejin ini si Jenny yang terkenal sampai suatu ketika followers-followernya Jenny nih bingung kan karena dia selalu fotonya di dalam ruangan nggak pernah jalan-jalan makanya Ejin ngeberaniin diri diam-diam pergi ke cafe buat ngambil foto Jenny yang cantik terus dia upload eh tiba-tiba aja dia dia dapat kiriman video dari seseorang yang misterius orang itu tahu nih kalau penampilan Jenny beda aslinya sama di foto Ejin jadi panik banget takut rahasianya kebongkar orang misterius itu selalu ngirim pesen bahkan dia tahu Ejin sekolah dimana dan Ejin jadi curiga kalau orang yang tahu identitas Ejin aslinya itu ada di deket dia mungkin satu sekolah karena terlalu banyak pikiran Ejin sampai pingsan guys beruntung ada Jinsung yang selalu nemenin dia ya tapi tetap aja Ejin takut kalau rahasianya sampai kebongkar kalau orang-orang tahu wajah aslinya pasti dia bakal dibenci dan kehilangan followersnya kan apalagi Ejin takut kalau Jinsung sampai tahu pasti cowok ini bakal kecewa karena Ejin selama ini udah nyembunyiin semuanya dan sosok misterius yang tahu rahasianya itu masih aja selalu neror dia dan ngajakin ketemuan di sekolah kalau gak mau rahasianya bakal dibongkar yaudah Ejin akhirnya nunggu orang itu di ruangan kelas eh tiba-tiba yang datang malah Jinsung guys Ejin jadi curiga jangan-jangan yang selama ini tahu rahasianya nih ya Jinsung apalagi pas makan siang Jinsung ngebahas-bahas soal Jenny seleb cantik yang lagi populer di internet ya tapi kan belum pasti dan sosok misterius itu ngajakin ketemuan lagi nih dan untung terungkap ternyata bukan Jinsung guys tapi ketua kelasnya nih yang namanya Hoin cowok kacamata ini emang cerdik guys jadi awalnya dia tahu karena waktu itu Ejin sempet posting foto pakai seragam sekolahnya nah padahal di sekolahnya gak ada kan yang punya wajah kayak Jenny Hoin awalnya curiga kalau sosok Jenny itu sebenernya Hanel yang edit fotonya soalnya dia yang paling cantik kan di kelas apalagi dia suka pakai barang endorsan yang sama kayak yang dipakai Jenny kan sampai akhirnya Hoin tahu kalau Hanel dapet barang-barang itu dari Ejin dan pas jam olahraga juga semua murid ngumpulin handphonenya kan nih ke ketua kelas Hoin ngeliat notifikasi handphonenya Ejin rame banget dan Ejin juga punya bekas luka di jari kan nih sama kayak Jenny ya Hoin jadi tahu deh kalau ternyata Jenny itu Ejin sampai akhirnya dia ikutin ke cafe dan jadi dapet bukti rekaman kan nih nah tapi Hoin katanya gak bakal nyebarin rahasia ini kok jadi ternyata diem-diem Hoin ini pacaran sama Hanel yang paling cantik di kelas itu Hanel ternyata ngefans banget sama Jenny makanya Hoin pengen Hanel bisa sahabatan sama Jenny biar pacarnya ini seneng walau di dunia nyata sebenernya Hanel selalu gangguin Ejin setelahnya Hoin bahkan jadi ngebantuin Ejin foto-foto buat di upload di account sosmednya Jenny Ejin ngerasa lega karena Hoin akhirnya malah ngebantuin dia kan guys gak jahat sampai suatu hari pas lagi ngepoin foto-fotonya Jinsung Ejin gak sengaja kepencet like guys padahal dia lagi pake accountnya Jenny dan setelahnya Jinsung jadi ngirim pesen ke accountnya Jenny awalnya cewek ini sengaja ngebales dengan genit guys biar si Jinsung ilfil eh ternyata Jinsungnya malah nanggepin terus bahkan ngirimin video yang Ejin gak berani buka Ejin jadi mikir kalo Jinsung nih sama aja kayak cowok-cowok lain yang gampang tergoda sama cewek cantik dia bahkan jadi mulai ngejauhin Jinsung padahal cowok ini udah mau pindah sekolah guys karena bakal segera debut jadi idol di sisi lain ternyata terungkap guys dulu Hanel tuh sebenernya baik sama Ejin sampai suatu hari Ejin tau kalo Hanel ternyata anak dari pelayan restoran selama ini di sekolah Hanel selalu ngakunya anak orang kaya sejak itu makanya Hanel jadi takut kalo Ejin ngasih tau soal ini ke temen-temennya yang lain makanya dia berubah jadi jahat apalagi pas ngeliat kalo Ejin lumayan deket kan nih sama Hoin pacarnya Hanel jadi cemburu ya tapi walaupun mereka gak akur di dunia nyata sesuai permintaan Hoin sosok Jennie jadi sahabat yang baik untuk Hanel mereka sering chattingan dan dibantu Hoin yang pinter Jennie sama Hanel bisa video callan guys wajahnya diedit Hanel semakin ngefans sama Jennie yang cantik dan populer sampai suatu hari kaget banget guys di sekolah muncul siswi baru yang namanya Mijin yang penampilannya persis kayak Jennie padahal selama ini Jennie kan cuma wajah Ejin yang diedit semua orang jadi ngiranya Mijin ini Jennie dan si Mijin juga cuma senyum-senyum doang guys dia seneng kalo temen-temennya ini ngira dia Jennie Mijin pengen jadi yang paling cantik di kelas karena selama ini yang paling cantik itu Hanel dia jadi sengaja ngejebak dan naro kalung di tasnya Hanel supaya Hanel dikira pencuri Mijin jadi ngerasa menang karena sekarang anak kelasnya jadi lebih suka sama dia udah gitu cewek cantik lainnya juga dijebak guys dia potong rambutnya jadi pendek banget supaya kalah cantik pokoknya Mijin ini kayak cewek psikopat dah dia bakal ngelakuin apapun untuk jadi cantik dan populer termasuk dengan terus pura-pura bikin orang-orang percaya kalo dia itu Jennie yang populer sementara Hanel kan deket sama Jennie di sosmed dia tau banget kalo Mijin ini bukan Jennie dan Hanel mulai curiga pas ngeliat kalo barang-barang yang diposting Jennie di internet persis kayak yang dikasih Ejin ke dia udah gitu dia juga liat tutorial kalo orang tuh bisa ngedit fotonya jadi cantik di tengah kecurigaannya ini Hanel tiba-tiba ngalamin hal buruk guys ibunya meninggal Ejin satu-satunya orang yang tau kan kalo Hanel ini bukan orang kaya jadi ya cuma dia yang dateng ke rumah duka dan disitu Ejin janji kalo dia gak bakal nyebarin rahasianya Hanel bahkan pada akhirnya Ejin ngeberaniin diri buat jujur dan ngaku kalo dia sebenernya Jennie yang populer yang juga sahabatnya Hanel di sosmed Hanel jadi kesel ngerasa udah ditipu bahkan dia juga jadi sebel sama pacarnya nih yang selama ini udah ikut ngebohongin dia setelahnya lagi pusing-pusingnya gini handphone Ejin yang connect ke accountnya Jennie tiba-tiba aja hilang guys jadi ternyata Mijin nguping semuanya dan dia ngambil handphonenya Ejin bahkan dia nge-upload fotonya nih di accountnya Jennie akhirnya temen-temennya jadi percaya kalo Mijin ini Jennie yang asli Ejin gak bisa ngelakuin apa-apa dia cuma bisa ngedatengin Mijin dan mohon-mohon supaya handphonenya dibalikin ya tapi Mijin gak mau guys cewek ini ternyata emang sengaja dateng ke sekolah itu karena dia mau ngerebut identitasnya Jennie dia mau jadi seleb yang populer Mijin ngasih waktu seminggu buat Ejin nyerahin akunnya kalo gak dikasih ya dia bakal ngukapin ke semua orang kalo Jennie sebenernya Ejin yang edit fotonya jadi cantik pastinya orang-orang bakal benci dan kecewa kan karena udah diboongin ya tapi Ejin gak diem aja guys dia ngeganti password akun Jennie di komputer dan sekarang Mijin jadi gak bisa ngakses akun Jennie lagi kan udah gitu Hoin si ketua kelas juga mau ngejebak Mijin yang udah bohong ini dia nantangin Mijin disuruh live pake akun Jennie nanti padahal passwordnya udah digantikan dia gak bisa buka nah tiba nih hari acara sekolah disitu Mijin udah disuruh live pake akun Jennie kan dia langsung maksa-maksa Ejin buat nyerahin akunnya tapi ya si Ejin gak mau Mijin jadi ngancem lagi bakal ngukapin semuanya dan kebetulan Jin Sung juga dateng kesitu dong guys Ejin gak mau kalo Jin Sung yang selama ini dia sukain tau kalo dia udah bohong ya tapi karena Mijin gak bisa nge-live temen-temennya jadi tau kalo Mijin bukan pemilik asli akun Jennie karena kesel Mijin akhirnya ngukapin kalo Jennie itu Ejin yang ngedit foto ya tapi semua temennya pada gak percaya guys Mijin makin kesel dan mau nyerang Ejin sampai tiba-tiba cewek rambut pendek ini yang dulu rambutnya dipotong habis sama Mijin bales dendam dan nyiramin air panas ke wajahnya Mijin yang bakal ninggalin bekas dan Mijin udah gak bisa pura-pura jadi Jennie lagi pada akhirnya Ejin jujur guys ke Jin Sung kalo dia sebenernya Jennie disitu Jin Sung gak marah bahkan dia ngungkapin kalo sebenernya dia suka sama Ejin dengan tulus dia gak perlu pura-pura jadi Jennie yang cantik dan chatnya waktu itu juga biasa aja guys sebenernya Jin Sung cuma sharing kalo dia bakal jadi idol yang berarti sama kayak Jennie kerja di dunia entertainment pada akhirnya Hanel juga pergi nemuin Ejin mereka saling ngungkapin isi hati dan minta maaf dan akhirnya mereka berdua jadi sahabat baik setelahnya Ejin juga ngeberaniin diri buat nunjukin dirinya yang asli ke internet dia nge-upload fotonya yang gak diedit di account Jennie followersnya pada kecewa guys dan bener-bener berkurang sampe habis dia dihujat abis-abisan walau kehilangan popularitasnya Ejin justru ngerasa lega guys sekarang dia udah gak perlu pura-pura lagi dia udah gak peduli lagi apa kata orang di sosmed karena yang terpenting sekarang dia punya orang-orang terdekat yang bisa nerima dia dengan tulus iya itu tadi ceritanya guys gimana seru gak nih? kalo kalian suka sama videonya bantu aku ya dengan like, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys selalu komen juga di bawah kalo kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas oke deh kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku jaga kesehatan kalian selalu and I'll see you guys on my next video bye-bye